Konsisten menumbuhkan dan menyebarkan kepedulian kepada sesama menjadi misi yang diusung oleh Medan Parenting Club Charity, sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang sosial. Seperti belum lama ini, mereka hadir memberikan kebahagiaan kepada para lansia di Yayasan Guna Budi Bakti Medan, sembari menjaga tradisi. Data dari Pusdatin Kemenkes tahun 2017 tercatat populasi lansia di Indonesia berjumlah 23,66 juta jiwa atau 9,03 persen dari total penduduk Indonesia. Dari data ini diharapkan lansia di Indonesia dapat hidup sehat, aktif, dan tetap produktif. Untuk itu, penting bagi generasi muda melakukan berbagai hal yang membuat lansia tetap sehat dan produktif. Seperti yang dilakukan oleh Medan Parenting Club atau MPCC Charity belum lama ini, mereka melakukan kunjungan kasih ke Yayasan Guna Budi Bakti yang berlokasi di Jalan KL Yosudar, Soh Kota Medan. Kita dengan peduli kepada lansia itu seperti kita menyayangi orang tua kita sendiri. Karena itu salah satu praktek nyata, di mana kita tidak sekedar teori bahwa orang tua itu harus dihormati dan disayangi. Jadi lewat praktek seperti ini, kita mengunjungi mereka sama dengan kita merawat orang tua kita sendiri. Tapi ya intinya jangan terlepas kita merawat para lansia di sini, kita juga jangan melupakan budi jasa orang tua kita yang berada di rumah. Dalam acara yang bertajuk Berbagi Suka Cita Merawat Tradisi ini, MPCC Charity ingin berbagi kasih kepada lansia lewat pembagian paket bakjang vegetarian. Mereka ingin lansia yang ada di panti bisa merasakan kebahagiaan dan mengenang kembali cita rasa penganan tradisional masyarakat Tionghoa ini. Tidak hanya berbagi paket bakjang vegetarian, MPCC Charity juga menghibur lansia dengan berbagai kegiatan. Seperti nyanyian bertajuk cinta kasih dari para bintang cilik budis, isyarat tangan lagu satu keluarga, berbagi cerita dan menari bersama. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai empati, peduli, dan kasih sayang terhadap orang tua, serta menjadi inspirasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih peduli terhadap para orang tua di panti ini. Kehadiran MPCC Charity dan muda-mudi dari duta budis ini pun mendapat sambutan yang baik dari para lansia. Salah satunya Effendi, kakek berusia 76 tahun ini, merasa terhibur dengan rangkaian kegiatan kunjungan kasih ini. Kami merasa sangat syukur karena atas kehadiran mereka yang boleh dikatakan memperhatikan orang tua itu. Jadi kami merasa bangga atas kehadiran mereka dan mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka, begitu juga kepada yang maha kuasa, supaya mereka ini dilindungi, dijaga, dan diberi kesehatan. Christopher Jack Dellen, putra Sakyat tahun 2022, merasa senang bisa turut berbagi kasih kepada lansia ini. Menurutnya, pengalaman berinteraksi bersama lansia ini, merubah mindsetnya untuk lebih peduli lagi terhadap lansia, terlebih mereka yang ada di panti jompo. Ia berharap kehadiran dirinya dan teman-temannya ini bisa menjadi inspirasi kepada anak muda lainnya untuk meningkatkan kepedulian terhadap lansia. Tentu kami dari Bintang Duta Budis MBI Medan bersama Medan Parenting Club mengadakan bak sos dalam rangka pembagian bakcang ini. salah satu tujuannya yaitu untuk melestarikan budaya kita Tionghoa yang ada sejak dari dulu, dan juga berbagi cinta kasih bersama Amma dan Akong yang ada di panti ini. Berbagi sukacita kepada para lansia sembari merawat tradisi seperti yang dilakukan oleh MPJ Charity ini, menjadi salah satu bentuk kebajikan yang dapat menimbulkan rasa cinta kasih kepada sesama. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.